eh, gue pengen cerita deh kan gue lagi baru banget nonton anime Attack on Titan ya keren banget loh by the way kayak lawan-lawan raksasa gitu ngelawannya pake piso cutter gitu deh cas! gitu mantep banget deh pokoknya nah terus animenya itu juga lagi hype banget kan ya langsung lah gue cari komunitasnya online biar bisa ngebahas teori-teorinya gitu nah akhirnya namanya nemu nih gue komunitasnya kenalan lah gue disitu habis kenalan eh, tiba-tiba ada satu orang yang nanyain gue gini eh, suka anime apa aja selain Attack on Titan? ya gue jawab jujur dong gue bilang hmm, gue sih sukanya anime kayak Dragon Ball, Shinchan, Hantaro, Doraemon pokoknya anime-anime Minggu Pagi jadi lu gitu terus masa dia bilang gini oh, lo itu anak kemarin sore nontonnya anime Minggu Pagi hahaha itu mah belum bisa dibilang anime sih kelompat gue anime yang meneran tuh kayak Full Metal Alchemist Evangelion Kimetsu no Yaiba Jojo pokoknya ya gak tayang pas minggu pagi lah kalau itu mah anak TK juga tau dasar fake fan lah kok dia malah banding-bandingin gitu sih terus sampe bilang gue fake fan segala jadi gatekeeping gitu dia nah ini nih yang pengen gue bahas sebenernya gatekeeping di dunia komunitas itu adalah ketika seorang fan sebuah komunitas bilang kalau fans yang lain itu fans palsu karena opininya dianggap cetek atau opininya gak sama kayak orang itu ngeselin banget kan padahal kan kita sama-sama suka anime kenapa ya? ada aja gitu orang-orang suka gak limitasi orang-orang baru kayak gue harusnya kan orang-orang baru tuh di welcome dipandu atau dikasih rekomendasi lah paling gak kalau emang dia tau segala tentang anime jangan malah di gatekeeping kayak gitu karena dampaknya juga gak baik loh udah fix banget tuh orang pasti gak suka sama lo kalau lo kayak gitu ditambah bisa ngerusak komunitasnya jadi dicap kalau kata box toxic ya dan orang jadi males gabung sama komunitas itu ya bayangin aja baru mulai suka tapi direbekin satu orang kayak gitu jadi males lah Jojo ini juga gue yakin sih rata-rata fans-fans anime tuh pada baik-baik tapi kadang hal beginian tuh suka gak kita sadarin loh karena kita ngerasa punya dan merasa paling tau tentang anime itu intinya be nice to each other aja lah dalam berkomunitas hargai gitu tuh sama fans karena fans satu dengan yang lainnya tuh pasti beda-beda tapi yang jelas kita dia pertemukan karena suka satu hal itu adalah anime emangnya dasar manusia ada-ada aja eh apa gue bikin komunitas sendiri aja kali ya bikin discord buat followers vlog gue keren kali ya siapa tadi job hey warga meeple kalau boleh nih kalau gak repotin kalau mau aja ya bisa pencet sini buat subscribe terus kalau mau nonton video yang lain bisa pencet yang ini dan kalau mau lihat keseruan kita sehari-hari kita ada di social media ini loh eh eh listriknya mati lagi dan cek talkpad kita ya buat merch keren-keren kayak mainan kaos dan lain-lain supaya kita bisa behar listrik selamat menikmati